Halo assalamualaikum teman-teman apa kabarnya kembali lagi ke vlog saya Cifrian Al-Earsyad hari ini hari Selasa tanggal 20 bulan 11 2018 saya akan membagikan tutorial tentang memperbaiki televisi LCD LCD dalam keadaan mati total jadi listriknya itu kalau ditolokin stop kontak dia akan jenglek atau NCB nya akan balik mendadakan kalau televisi ini telah terjadi source quit source sirkuit atau hubungan singkat al-listrik atau konslet tipe televisi ini adalah lc32m407i jadi masih tipe tipe LCD di lampu latarnya itu menggunakan lampu TL neon jadi sebenarnya LED dan LCD itu bedanya hanya di latar latar belakangnya atau bike light nya oke televisi akan segera saya buka namun terlebih dahulu jangan lupa subscribe channel saya karena saya akan terus mengupdate tentang perbaikan elektronik repair oke saatnya saya lanjut teman-teman semua terima kasih 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 oke oke teman-teman terima kasih terima kasih hai 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 nya sudah digacun ya sudah digacun kita lihat kita lepas dulu lalu kita cek bagaimana yang short circuit kebiasaan ada di input regulator sepertinya regulator ini akan saya kembalikan ke asal saja arti kata tidak lagi menggunakan gacun sepertinya sudah digacun seperti ini yaitu baik teman-teman saya kita periksa dulu bagian regulator ini kita cek-in ini gacunnya saya lepas saja nanti saya pakai yang ori saja saya dimodif seperti ini saya lepas sudah baik ya teman-teman semua kita mulai jadi yang harus kita cek yaitu fius fius nya fius nya enggak putus atau bahasa Indonesia nya itu screen 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 nggak putus Hai itulah kenapa NCB nya ceklek karena screennya nggak putus kemungkinan eh ampere KWH di rumahnya itu masih 4,5 jadi apabila ada short circuit yang kalah malah NCB nya kita cek dioda ini dioda bretgenya dioda bretgenya masih bagus lalu dioda drivernya dioda PPG masih bagus kemudian fius kita cek di regulator elko besarnya yaitu yang merah ke ground yang hitam ke plus ya seperti itu multitester saya nggak ngangkat menandakan nggak ada lagi short circuit disini ini dia nggak ngangkat sekarang eh saya lihat ini dulu ya kacun ini ya sepertinya yang short adalah gacun ini jadi gacun ini short circuit mungkin kena petir jadi regulator ini akan saya kembali orikan lagi masak kata tidak akan saya gacun lagi melainkan ini ada IC driver ya IC driver MR biasanya MR kemudian MOSFET MOSFET K4017 yang ini diganti yang ini juga diganti juga elko nya juga akan saya ganti semua oke teman-teman saya cari dulu IC nya lalu kita uji coba televisi ini yuhu welcome back again sekarang sudah saya pasang jadi IC terima kasih 6758 MR juga MOSFET K4013 juga elko besar di MOSFET 4013 Anda bisa menggunakan 10n10n70 atau 12n7012 ampere juga bisa sebagai penggantinya penggantinya jadi diusahakan ketika memperbaiki televisi jenis ini jangan coba-coba di gacun ya di gacun seperti itu karena biasanya tidak awet ya menyebabkan jenis ini menyebabkan jebol kacunnya atau bahkan kalau outputnya overvoltage bisa mengakibatkan mainboard ini rusak jadi diusahakan untuk dibelikan saja IC power driver nya 6754 MR dan K4013 oke saatnya sekarang saya coba kita pasang dulu baut-bautnya untuk kita hidupkan saya balik dulu televisinya oke colokin ke listrik apakah yang terjadi apakah meledak ya ya led hijau menyala yes alhamdulillah kebalik ini seperti ini ya jadi mungkin inilah sedikit tutorial dari saya semoga bermanfaat bagi anda semua terima kasih telah menonton ya semua dan ya ya